Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Oke guys pada video kali ini gua akan membahas bagaimana caranya membuat film anime tanpa kena copyright ataupun klaim akcipta ya guys oleh karena itu simak video ini sampai habis jangan skip untuk yang baru bergabung di channel ini silahkan subscribe aja ya guys kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari saya tutorialnya guys ya terima kasih Oke guys langsung saja kita ke awal bagaimana caranya untuk mengedit film anime tanpa kena copyright dan kena cinta ya jadi sebelum kita mulai mengedit film kita harus mempersiapkan dulu film anime yang mau kita edit guys jadi kalian jangan langsung download kemudian taruh disini langsung di edit ya guys jadi kalian setelah download kalian tonton filmnya kemudian kalian rekam setelah nerekam baru kalian edit seperti ini digital master ini guys ya Oke karena disini gua udah merekam video anime pilih memori edit nah jadi kita langsung saja kesian pertama kita buka media kemudian video kita yang sudah direkam kita klik kemudian kita setelah selanjutnya kita potok ya guys jadi seperti ini gambarannya nah disini gua udah merekam kemudian klik saja video kita klik kemudian kita klik ini guys karena kalau ini kan yang asli guys jadi kita rada kecilin dulu guys atau kita lebarin jadi jangan sama seperti video pada aslinya ya guys ya Nah contoh begini guys nah kita lebarin seperti ini oke setelah itu kita play terlebih dahulu nah setelah kita flash kayak gini oke kemudian kita atur suaranya guys kita klik kembali lalu kita ke volume jadi disini volumenya 100 jadi kita kurangin menjadi 50 guys kenapa bang karena biar nggak kena kompirek atau klik aktifai guys nah disini kita kurangin menjadi 50 persen oke setelah kita mengurangi volume nya kemudian kita berkembangin videonya kita kasih filter warna ya guys ya karena ini kan pada awalnya biasanya film ini kan seperti ini gambarnya kemudian kita hilang-hilangin guys kepiripannya biar gak kena claim kemudian kita pilih yang mana nih guys terserah kalian kita pilih dasar kita ubah pun warnanya nah seperti ini ini jangan disesuai nih guys ya sama kita buang nasinya jadi kita beda-bedain nah kita pilih yang ini kemudian setelah menjadi seperti ini kita potong guys nah ini seperti ini jadi ini awalnya kita musik karena musik ini kita langsung saja ke langsung ke intinya aja guys jadi ini musik kita potong aja caranya kita geser-geser sampai ke judul guys ya nah disini kan udah ada guys nah kemudian kalian pencet klik videonya setelah itu kalian mencet yang gunting ini guys setelah pencet gunting ini kalian pangkas ke kiri ya guys nah seperti ini kita apply nah langsung kan guys nah setelah itu kita potong guys jadi durasi scan YouTube ini minimal ini 3 detik ya guys nah di awal-awalnya gue 5 detik ternyata itu masih kena kelemah cipta nah sekarang kita 3 detik guys jadi bertiga detik ini kita potong video-videonya guys oke caranya bagaimana nah kita klik videonya kemudian kita klik gunting kemudian kita sisipkan nih guys bagi dan sisipkan pingkai buku ya guys atau bagi di playhead nah kita kontrol 123 bertiga detik nah kita begini kemudian selanjutnya 3 ke 6 oke dari 6 ke 9 jadi langkahnya seperti ini guys ya biar nggak kena klaim aktifnya nah 9 ke 11 selanjutnya seperti ini terus biar agar kalian tidak terkena klaim aktifnya ataupun kena kopi rek ya guys ya ini yang gua contohin seperti ini udah berhasil ya guys karena gua sebelum memulai video ini gua harus praktekkan saya terlebih dahulu agar tidak terkena klaim aktifnya ataupun kopi rek ya guys ya nah seperti ini seperti ini caranya sama juga dengan alur cerita film bedanya kalau alur cerita film itu pakai narasi suara kita ya guys ya jadi kalau anime ini seperti ini guys tinggal kalian potong-potong saja ada bertiga detiknya ataupun kurang dibawah tiga detik ya memang ini sedikit rada lama ya guys ya untuk keteritian ini bener-bener politik guys semuanya kalian memotongnya dibawah tiga detik jangan sampai lebih dari tiga detik karena itu sistem garis scan alat YouTube itu sangat canggih ya guys jadi dia langsung bisa membaca audio ataupun suaranya guys jadi itu gini yang membuatnya ini orang-orang jenis ya guys jadi kalian harus hati-hati juga karena disini banyak peraturan-peraturan yang sangat tepat guys jadi kita harus hati-hati mengupload video ataupun re-upload video ya guys seperti ini ya sampai ke menit 21 ya guys Nah setelah kita memotong videonya per tiga detik nah kemudian kalau kita sudah kalian potong aja pangkas kemudian pangkas lagi kemudian pangkas lagi ya seperti ini guys ya nanti kalian potong aja perlahan-lahan menjadi per tiga detik karena ini gua cuma mencontohkan saja karena kalau ditutaskan secara di secara keseluruhan video ini memotong jadi suatu video ini sangat lama ya guys ya jadi kita harus memotong seperti ini ini sebagai contoh nah jika lo sudah di tengah-tengahnya kalian taruh video kalian misalkan ini kita guding gudeng kita ke tengah nah taruh video kalian jadi biar nggak kena copyright guys nah contohnya kita video mana yang mau kita masukin guys misalkan video ini tadi guys ya Nah ini sebagai contoh aja nah seperti ini atau kalian video yang sudah siapkan kalian masukin ke video ini supaya nggak ngomong copyright guys ya kemudian untuk yang terakhir kalinya kalian memasukkan gambar video lagi guys jadi di tengah-tengah ada satu kemudian terakhir ada ada satu lagi ya Nah setelah itu kalian masukin video seperti ini udah kalian siapkan Oke jadi seperti ini nah misal ini udah tiga pertiga detik kalian potong setelah pertiga detik itu misalkan udah semua nah nah di terakhirnya kalian pasukin video kalian yang sudah kalian edit biar nggak kebaca banget ya guys kena copyright atau klang klaim yang kecipta ini nah setelah itu misal kalian sudah komplit semuanya nah kalian mencet export nah kemudian ekspor setelah itu jadi kemudian kalian upload aja guys oke sekian dari gua jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax